Terima kasih. 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 Bagaimana ya? Kudenya sih satu juta, Pak. Tapi kagak ngapa-ngapa dah. Ntar tinggal digabung aja sama punya Podeno. Tolong dibantu ya, Pak. Demi anak saya membutuhkan biaya banyak. Saya terima nih apa ya uangnya. Ini nomor telepon saya. Ini nomor telepon saya. Saya Kardi. Pak Kardi. Iya dah. Ntar kalo udah ada hasilnya, saya telepon ya. Iya mpok. Makasih banyak. Nih 500 ribu nih. Dit. Iya mpok. Lu jadi saksi ya, Dit. Nih. Uang bisnis dari Pak Kardi matriman nih. Sejumlah 500 ribu. Ngapa yang ada jadi saksi? Kan ada masih bocil. Kan cuma ada elu disini, Dit. Kagak dorang lagi. Kasian Bapak itu. Lagi butuh buat duit. Pasal. Paham dah. Duit. Duit, sono. Duit. Duit. Kamu masih ada duit gak, Ras? Ya udah gak ada, Cing. Tabungan laras udah laras kirim semua buat ibu di kampung. Ya kalo ada pun paling tinggal nunggu gajian aja, Cing. Itu pun kalo gak dipotong buat bayar ganti rugi. Terus kalo misalkan gaji kamu dipotong, kamu masih ada duit gak? Ya ada, Cing. Sisa gaji. Tapi ya kalo ditanya cukup atau gak buat makan sebulan, gak cukup sih, Cing. Berarti solusinya untuk masalah ini, mau gak mau tetap potong gaji. Tapi kamu gak usah mikirin yang lain-lain dulu. Masalah makan atau gimana. Udah kamu gak usah kuatir. Sekarang kamu tenang aja kalo buat masalah makan, tinggal di mancing aja makan. Nebeng sama Samsul, nebeng sama mancing. Kan? Tapi ya gitu. Makanannya sederhana. Jadi jalan ekspektasi gak ketinggian. Makasih banyak ya, Cing. Makasih memang tinggal sendirian. Tapi rasanya memang senang banget. Punya Samsul, punya Abai, Diana. Dan juga punya Cingetik. Oh, it's okay. Gak apa-apa. Cuma ada ancing. Ini naruh mancing aja kok ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ada apa ini? Ini, Pak Jun. Emak mau nangin bapak ini. Padahal kan yang Asya ditolong tuh kan ada sama emak. Ya kan, Pak Jun? Masuk sana belajar. Besok ulangankan lu. Mantap lagi ya, Mak. 5 jam aja. Gitu dulu. Kamu butuh duit ya? Oh, iya, Pak. Buat operasi anak saya. Terus? Begini, Pak. Saya punya uang sedikit buat ikutan bisnis. Ya, biar dapat uang banyak dalam waktu cepat. Kamu sudah tahu bisnis itu halal atau enggak? Maksudnya apa? Maaf ya, Pak Jun. Yang Pak Jun tanya tadi tuh maksudnya bisnis Gus Mujidin gitu. Ya udah pasti halal lah, Pak Jun. Secara Gus Mujidin itu pendakwah, rajin sholat, investasinya juga jelas untuk bisnis catering dan penginapan di Mekah. Kurang halal bagaimana lagi coba? Itu kan kata dia. Bukan katanya tapi kata saya. Kamu sudah selidiki belum kebenarannya? Eh, udah lah, Pak Jun. Jangan sujon. Lagian kan udah ada hasilnya. Ini saya dapet. Saya dapet 30% bagi hasil. Pak Kardi, jangan dengerin Pak Jun. Bilang aja Pak Jun niri. Tapi dia pengen bisnis tapi dia kagumnya duit. Terserah kamu saja. Yang penting saya sudah mengingatkan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jangan dengerin. Keluarga sini mah pada kepo. Gelagatnya siro gak beres nih. Dari tadi ngeliatin gua begitu amat. Maaf semuanya ya. Udah mau sore, saya pamit dulu. Emangnya Gus Mujidin mau pulang kemana? Kan di sini gak punya rumah. Itu rumah abai sementara. Ini saya lagi cari rumah yang disewakan. Biasanya gak menumpang melulu. Barangkali ada yang punya info, tolong bagikan kepada saya. Wah, Cing Hajamaikan lagi banyak kontrakan nih. Iya kan Cing? Tapi yang kosong kayaknya cuma kontrakan yang kecil deh. Saya gak masalah yang kecil. Yang penting bisa buat numpang tidur. Ya kalau kecil kan bisa dapat murah. Pak Tanya pebisnis. Punya usaha catering sama penginapan di Mekah. Masa mau nyewa rumah aja yang kecil? Maaf ya semuanya. Saya selalu pengen terlihat sederhana. Ya, mestipun saya mampu mendudukan kekayaan saya. Saya permis dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Hei. Apa yang hukum aja? Apa yang hukum aja? Hei. Itu Haji Bos. Saya kan belum pamitan sama Gus Abah Mujidin. Shhh. Hei. Sadar hei. Udah dipamitin tadi semuanya. Bukan cari-cari alasan diantung deh. Hei. Iya, iya Haji Bos. Iya nak. Tunggu sebentar. Mami ada tugas buat kamu. Hei? Mie nih. Iya Cing. Nanti bisa tutup toko sendiri kan? Iya Cing bisa. Mie, Mie mau kemana sih? Mau pulang. Tapi lumayan aja. Oh iya. Siap aja Bos Umi. Salamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Mi. Salam. Ini kartu setorannya pak. Bukti kalo bapak udah ikutan bisnis. Nih liat. Ini kan investor 500 ribu. Ntar saya gabungin sama temen saya. Biar denap jadi 1 juta. Iya iya po. Eh. Terus. Dapet untungnya kapan? Ntar saya kabarin lagi. Ditunggu aja. Sambil berdoa. Iya po. Iya. Disimpen nih kartunya. Jangan sampe hilang. Iya iya po. Yaudah. Kalo begitu. Saya permisi ya po. Terima kasih ya po. Iya iya po. Iya sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalo Lara sama Samsul gak ngenalin muka malingnya. Berarti malingnya bukan orang sini. Luh. Luh. Kamu teh gimana sih Tok. Tidak konek pisan. Tidak denger kata-kata Pak RT. Lhara sama Samsul. Sama Akbar T. Giata tidak sempet. Lihat muka malingnya. Betul kan pak RT. Iya begitu Tok. Sekarang begini. Ya. Tolong pada dibantu ya. Karena apa. Siapapun orang luar yang masuk ke kampung kita. Apalagi mencurigakan. Iya. Lu harus pantau. Lu laporin ke gue. Ini demi keamanan kampung kita. Siap numa. Siap. Siap Pak RT. Semangat Pertek Assalamualaikum Mari semuanya Pertek, eh Dia orang kebuang pala Pertek Pakertek juga tau Diatek lagi nyari Musmunjidin, mengikutan bisnis Sama kayak bager Emang iya Diatek, kamu juga kan tau Tep Tolong lawas Caranya gimana Pakertek Ngawas sinyal Ya ampun Kalau dia lagi bisnis Sama Gus Nugidin Artinya dia Sering keluar masuk Kamu minta Emang iya Kenapa semua pada liat ke saya Jangan-jangan Ada yang liat saya waktu nyolong di kioslon Keluar Keluar Keadaan udah aman Tugas kalian bagus Siapa dulu bos Iya bener bos Tugas selanjutnya apa bos Tunggu perintah gue Siap bos Lebih siap bos Lebih siap bos Ya Lebih siap bos Ya anak kan kerja sama si Gus Mujidin Terus Mami yang biasa kebang sendiri Tiba-tiba ditemenin sama yan Nah Terus mami dibang Ketemu sama Gus Mujidin Mami dirampok Abis itu ditolong sama Gus Mujidin Hehehe Kayaknya ini semua ada yang aneh gak sih Wah Wah Kagak bos Tetep anak ngerasain ini ada yang aneh Tuh Abang-abang Bos Haji Tapi Apa ya tapi-tapi Gus Mbak Mujidin tuh hebat bener Masa iya ngalahin perampok pake doa doang Sakti tuh orang Ya tetep aja anak ngerasa tuh ada yang aneh Aneh gimana Bang Aciroi Ya nak Ini rumah baru direnovasi nih Kayaknya cocok buat Gus Jadi ini kontrakannya Hah Gus Mujidin Ini buat Gus Mujidin Ya Yaudah kalo gitu saya kasih tau ya Eh shhh Nanti dulu Tenang Kamu deket sama Gus Mujidin Ya Ya deket Pisana tuh aja bos mami Ya Baru Dua hari Hehehe Dua hari mah belum deket banget mamanya Insya Allah kedepannya makin deket Deket Dan deket Gini Kamu bilang sama anggis Gus Rumah ini bolo dia pake Dan mami gak akan minta bayaran Terus sebagai tanda terima kasih Karena dia udah nolong kita tadi Hilangin Mami mau ikut Di dalem bisnisnya dia Ya siapa aja bos mami Tapi Masalah ini Jangan sampe ada yang tau Gak usah bilang sampe siapa Haji Bos Roy Jangan Kopik Jangan Gini Gini Apalagi Udah gak usah Pokoknya masalah ini Yang tau cuman kamu sama mami Siap aja bos mami Gini Gini Gus Ada apa ya nak Aduh alayuh Ibu Sabah Mujidin teh Menih cepet pisah neta jalannya Gua kan masih sehat Urusan gua banyak nih Kalo gua jalan kak keong Kacau sebuah kacau Oh Gini Saya teh mau laporan Kamu kan bisa telepon Gitu 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 Terima kasih.